Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sobat youtuber dimanapun berada dan bapak ibu guru serta siswa seluruh santara jumpa kembali dengan channel saya channel yang memberikan informasi seputar dunia medsos dan dunia pendidikan baik sobat pada edisi sebelumnya saya sudah membahas tentang dasar dari Microsoft Word kita akan praktek latihan 1 sampai dengan latihan selesai dan kemarin kita sudah terakhir kita sudah membahas sampai dengan latihan 3 latihan 3 yaitu tentang pengaturan tag yang seperti ini mulai dari font kemudian pengaturan center live dan right serta tag yang ada dalam kotak jadi seperti ini kita akan masuk pada materi berikutnya yaitu latihan 4 yaitu tentang mail merger mail merger atau surat masal oke sebelum ke baik sebelum kita masuk ke praktek jadi kita akan cari tahu untuk pengertian apa itu surat masal atau yang disebut dengan mail merger oke kita akan buka salah satu artikel ya salah satu artikel disini saya akan mencari arti dari mail match ya oke nah ini ya mail match adalah salah satu fitur pada Microsoft Word yang dapat digunakan untuk membuat surat undangan surat undangan atau dokumen dalam waktu yang lebih cepat dengan fitur ini aktivitas pengiriman undangan akan menjadi lebih ringkas karena Anda tidak perlu membuatnya satu persatu untuk setiap penerima oke sebelum kita lanjut kita dengarkan intro yang satu ini baik sobat youtuber dimanapun berada kita lanjutkan ya jadi itu adalah pengertian dari arti mail match ya yaitu salah satu fitur yang ada dalam Microsoft Word yang digunakan untuk membuat surat undangan atau dokumen dalam waktu yang lebih cepat nah kemudian fungsi dari mail match ya sesuai dengan pengertian fungsi utama dari mail match adalah memudahkan kita dalam mengirimkan undangan atau email dalam jumlah yang banyak dengan fitur mail match Anda tidak perlu mengisikan satu persatu informasi penerima pada dokumen yang Anda kirimkan oke ya jadi kita akan membuat surat atau undangan dengan cara yang cepat ya dan cukup dengan satu dua langkah kita sudah membuat undangan dalam jumlah yang besar atau banyak ya jadi pengertiannya seperti itu ya sobat ya oke kita langsung aja ke prakteknya sobat ya oke kita langsung ke praktek jadi kita masuk di Microsoft Word ya seperti ini ini adalah Microsoft Word baru ya nah disini kita akan membuat undangan atau surat sebagai template-nya jadi kita akan membuat template-nya oke disini saya akan mengambil template-nya dari sini aja ya kita samakan oke ini saya copy ya oke saya copy dulu ya bisa enggak ya oke kita copy kita masuk di Word oke kita kecilkan lagi seperti kemarin ya biar nanti bisa lebih mudah mencontohnya oke saya percepat ya untuk kita edit kita atur seperti undangan oke sobat ya jadi sudah sama kita sudah membuat surat ya kita sudah buat template nah sekarang kita akan membuat atau menggabungkan dengan mail-mail yang dimaksud ya ini adalah surat atau template yang pertama kita siapkan untuk undangannya ataupun suratnya kemudian langkah yang kedua kita membuat data ya data surat ini kita buat ya ini kita simpan dulu ya kita simpan dengan nama kita simpan di ya kita simpan di sini dengan latihan 4 ya kita simpan dulu oke kemudian kita akan buat untuk tabelnya seperti ini ya kita 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 blok ya kita ambil dulu kita copy kemudian kita bawa ke excel ya kita kopas oke kita simpan oke kita simpan ya kita save kemudian kita masukkan di oke kita masukkan di sini ya ini kita buat tabel bantu gitu aja ya kita simpan dengan nama tabel bantu kemudian ini kita pilih yang excel 9723 kemudian kita save oke kemudian di sini kita lihat ya di foldernya praktek ya di sini ada dua file ya intinya ya satu adalah file untuk undangan latihan 4 satu adalah tabel bantu ya atau tabelnya tadi ya data yang berhubungan dengan tabel jadi yang latihan 4 ini kita masuk di undangan tadi ini kemudian untuk yang tabel kita masuknya di sini oke ya di mail made itu adalah intinya kita akan menggabungkan dari undangan template dengan data yang ada oke sebelum kita lanjut tentunya buat yang baru saja mengunjungi channel ini jangan lupa dukung dan support terus channel ini dengan cara klik subscribe kemudian bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya oke kita lanjutkan jadi kita akan menggabungkan mail made dari data dengan tabel ya di sini kita klik mailing perhatikan langkah demi satu demi langkah mailing kemudian start merger kemudian klik kemudian klik bawah sendiri kemudian kita klik next ya di bawah ini ya kita klik next kemudian kita next lagi ya next lagi oke ya kemudian di sini kita hubungkan dengan data tadi ya kita cari file-nya data kita klik what kemudian kita klik tabel kemudian kita klik open oke ada proses kita tunggu nah kemudian dari sini kita klik ok ini tabel bantu kita sudah sesuai dengan tabel yang kita inginkan kita klik ok nah hasil dari kita menggabungkan file tadi atau file ke tabel ini adalah aktif dari insert mail merger-nya nah ini sudah aktif ya nah sekarang kita taruh di sini ya di bawah ini oke ya kita klik insert nama ya kemudian enter insert alamat kemudian enter lagi ya insert kota nah kemudian untuk kode post itu kita taruh di sini kemudian kita klik lagi insert kode post nah seperti ini sobat ya jadi kalau saya perbesar jadi nanti akan munculnya seperti ini ya jadi kita klik insert di sini kemudian eh sodara ini kita insert lagi untuk nama ya maka kami mengundang sodara klik nama ya kemudian di bawah di sini juga sama kita klik insert nama oke ya paham ya jadi kita munculkan insert mail merger nya tadi di sini nah setelah itu kita akan mengetahui untuk nama alamat kota dan kode post apakah sudah sesuai atau belum ini bisa kita klik di sini pro view nah otomatis akan berubah untuk nama orang yang pertama ya kepada yang terhormat imran imran jalan jalan babakan ciamis kode pos sekian kemudian kami mengundang sodara imran ya kemudian imron jadi seperti ini ya sobat ya nanti kalau ingin mau lihat nama yang kedua kita klik aja yang ini next nah ini gunawan kita klik next lagi ini indriani kemudian kita klik lagi rosmawati ya nah nanti untuk nama silahkan disesuaikan ya besar semua atau besar kecil ya ini silahkan nanti diatur ya ini pengaturannya adalah pada tabel tadi nah sekarang langkah yang terakhir itu adalah bagaimana agar surat ini menjadi banyak ini kan cuma satu sobat ya peg satu of satu artinya ini hanya halaman satu saja nah sementara kita mungkin akan membuat undangan itu sebanyak seratus dua ratus tiga ratus empat ratus dan seterusnya nah di tabel tadi kita sudah siapkan untuk sekian atau mungkin sampai dengan ratusan ya tapi kita contohkan tadi yang lima sehingga nanti ketika saya klik all maka nanti akan muncul peg lima ya menjadi lima halaman oke ya jadi ini kalau kita klik preview di print nah ini cuma ada satu ya hanya ada satu undangan nah sekarang kita akan full kan atau kita buat semuanya dengan cara klik finish kemudian edit individual nah disini ada all ada current record ada from ya all itu berarti untuk seluruhnya current record itu adalah untuk tertentu saja from ini adalah untuk mengisi kira-kira misalkan satu sampai dengan 1 sampai dengan 3 misalkan ya nanti ketika kita klik ok berarti menjadi tiga halaman atau tiga undangan nah sekarang kita klik all ya all itu artinya nanti menyesuaikan kalau jumlahnya 50 ya 50 kalau 100 ya 100 kita klik ok nah seperti ini sobat ya ini perhatikan pick 1 of 5 artinya ini sudah ada 5 undangan kita klik kemudian kita klik print nah ini sobat ya ini ada 5 oke nah seperti ini coba kita perkecil ya untuk mengetahui nah ini sobat ya 1 2 3 4 5 ada 5 sobat ya tentunya dengan nama yang berbeda seperti yang tadi ya ini ada Imron ya kemudian ada Gunawan kemudian ada Indriani ada Rosmawati dan yang terakhir Ridwanto nah ini kalau misalkan tadi ada 100 ya berarti nanti akan berubah menjadi 100 halaman atau 100 undangan seperti itu sobat ya jadi cukup hanya 1-2 langkah Anda sudah bisa membuat undangan sebanyak yang Anda mau intinya ada 2 1 adalah Anda membuat template yang kedua adalah data ya jadi ada template kemudian ada data yang kita gabungkan ya menjadi 1 sehingga terkombinasi dan bisa muncul seperti ini sobat ya oke nah seperti ini kalau sudah ya nanti tinggal cita aja sobat ya kalau misalkan ada 100 ya tinggal kita klik print all semuanya ya berarti nanti akan ada 100 undangan oke demikian tadi sobat ya untuk milimitnya sangat mudah sekali ya nah ini kemudian kita simpan aja kita simpan dulu ya tadi belum kita simpan set as kemudian masuk disini kita klik aja hasil latihan hasil latihan 4 kita klik nah seperti ini ya kita sudah sampai dengan latihan 4 oke sudah jadi sobat ya nah ini sudah all sudah semuanya oke nanti berikutnya kita akan belajar tentang kita buka dulu ya oke kita sudah sampai pada latihan 4 ya jadi milimit cukup sekian jadi nanti kita lanjut ke latihan 4 lagi ya tetapi dengan berubah ya dengan adanya perubahan yang berbeda yaitu tentang set tabulasi ya tentang set tabulasi oke kita akan lanjut di video berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh